selamat menikmati yang sudah saya posting itu sebelum saya diproses jadi video kemarin itu sebelum diproses dan sekarang ini sudah diproses dan disini saya menggunakan ban warna putih hitam teman teman karena kalau menggunakan putih semua itu sudah banyak di sepeda saya sudah menggunakan ban putih dan ban coklat juga banyak di rumah dan sekarang ini saya mencoba menggunakan ban warna putih hitam teman teman mari kita lihat ban nya seperti apa ban nya ini seperti ini teman teman disini putih disini hitam disini putih ini saya membelikan kalau di pasar disini teman teman ini untuk harga kulaan biasanya kalau saya kulaan itu harganya paling 60 50 gitu teman teman ya 55 gitu teman tergantung banyaknya kita kulaan yang belakang juga teman teman warna putih hitam juga untuk emblem nya teman teman emblem nya sudah tertera disini ya ini philip original semua ini philip itu teman teman ya itu philip ini macan cap cap singa singoedan untuk aksesoris di depan di sayapnya itu saya menggunakan singoedan juga teman teman ya ini teman teman bagus teman teman dan untuk philip philip itu seperti kayak gini teman teman ya ini masih ori semua tidak ada diubah teman teman ya tidak ada diubah untuk hub nya teman teman ya ini saya menggunakan biasa hub biasa ini teman teman ya untuk frog nya kayak gini dan ini rem biasa teman teman saya menggunakan rem biasa memang aslinya memang rem biasa ini teman teman dan untuk stang nya teman 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 ini sudah setang bilip ini teman teman ya bis ini itu teman teman ya silau itu sudah setang bilip sangat mantul itu teman teman ya dan untuk lampu nya teman teman disini saya menggunakan lampu bos sudah saya ganti kemarin ya karena kalau menggunakan lampu bos itu sepeda honte itu kelihatannya itu sangat istimewa teman teman ya untuk setang kas nya ini setang kas masih ori teman teman ya masih ori semua masih bagus masih bagus dan untuk piringannya teman teman ya piringan ini kan biasanya ada pilip dan disini itu ada sphinx saya itu tanya ke teman teman saat duluran atau teman teman apa ya kayak ontel ada yang bilang ini juga asli teman teman asli piringannya pilip karena pilip itu macem macem tetapi saya itu apa ya ya saya itu ngikutin berarti ini asli gitu teman teman ya kalau memang teman teman itu lebih paham komen aja di bawah tapi kalau menurut saya ini pilip original teman teman ya dan untuk apa namanya ini kayunya itu masih bagus dan untuk sayapnya saya belakang teman teman saya belakang itu bagus teman teman ya disitu masih ada lambangnya masih ada lambangnya dan untuk belakangnya kayak gini teman teman itu teman sangat matul nah untuk sadelnya teman teman ya sadelnya saya itu menggunakan sadel gelung teman teman ya sadel ini asli teman teman cuman disini kurang sandal ya kalau dikasih sandal disini itu sangat bagus nah mari kita lihat nomor serinya teman teman ya nomor serinya disini nomor seri sudah kemarin ya sudah saya posting itu ya ini nomor seri G81 kalau gak kelihatannya atau autofocus ini G81 89 17 teman teman ya saya ini autofocus G81 89 17 teman teman itu teman teman ya itu teman teman masih kelihatannya G81 G81 89 17 ini masih ori untuk as tengahnya teman teman as tengahnya kayak gini teman teman ya setengahnya kayak gini setengahnya kayak gini teman teman ya setengahnya untuk cagraknya saya menggunakan cagrak tengah tengah bagus inilah pemandangannya pemandangannya sangat bagus teman teman saya lihat banyak sudah cantik ban belakang sudah cantik setengahnya juga cantik teman teman ya sepeda aja kalau di glowing itu tambah menawan teman teman ya apalagi seseorang seseorang wanita kalau di glowing ya tambah cantik teman teman ya kalau dibiarkan aduh jelek banget teman teman ya apalagi ontek kalau tidak dirawat aduh jelek banget jadi ini kenapa saya diletakkan di kondisi yang sangat panas ini agar ini tambah kinclong teman teman ya jadi kalau kita oleskan kiwi nanti kalau ada sinar matahari yang panas itu bisa menimbulkan efek yang baik buat sepeda ontel teman teman ya karena sepeda ontel itu bukan hanya dipajang tapi kalau menurut saya di jemur agar apa ya besinya itu tambah mantap teman teman ya dan tambah kinclong nah teman teman bisa lihat saja kondisi sepeda saya sebelumnya karena ini kondisi yang sudah saya proses teman teman ya kalau sudah proses ini saya itu juga kok kaget teman teman ya ini kok bisa kayak gini itu teman teman ya jadi saya itu sangat bahagia teman teman karena ini sudah jadi philip original teman teman ya ya paling cuma yang gak ori cuma ban teman teman ini philip original ini seri g8 teman teman ya berarti ini philip seri g8 ini philip seri g8 untuk setangnya teman teman itu sudah setang yang original ini kurang tinggi kalau menurut saya teman teman ya nanti sama saya akan ditinggikan lagi agar kita untuk mengayuh itu tidak tidak apa ya tidak menyentuh dengan lutut kita teman teman ya dan untuk kebelnya ini saya menggunakan bel biasa teman teman ya ini bel biasa sudah mantul tapi ini kalau banyak teman teman aksesoris semua ini sangat sangat cantik teman teman ya oke buat teman teman yang mempunyai sepidak philip komen aja di bawah mari kita belajar bersama sama agar kita itu mendapatkan ilmu atau ilmu ilmu baru dari dari teman saat duluran mari kita belajar semua ya kalau untuk tempat kuncinya saya menggunakan tempat kunci biasa ini wing s276 teman temannya dan untuk pedalnya itu masih mantul mantap jiwa oke teman teman jadi seperti inilah video sepeda philip saya yang saya sudah proses mungkin teman teman itu punya ide atau saran ini kurang gini bang kurang gitu jangan lupa komen aja di bawah ya karena komen itu gratis apalagi subscribe kalau subscribe itu harus di subscribe teman teman ya agar channel ini terus berkembang dan saya itu bisa semangat membuat konten konten tentang sepeda ontel teman teman ya meskipun saya itu ilmunya kurang 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 pinter kalau tentang sepeda ontel cuma hanya tahu teman teman jadi mari kita belajar bersama sama agar kita tahu tentang sepeda ontel sepeda tempo dulu karena sepeda tempo dulu itu penuh histori teman teman jangan pernah tinggalkan jangan pernah tinggalkan hotel karena ontel itu mengingatkan kita kepada histori yang sebelumnya oke teman teman terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa subscribe ya teman teman salam saaduluran saadlawasi Febby Abdellarizki Kosella Pro Bowl Linggo